What's to the school fans, welcome back to Time Out Gila milinya Jumat malem banget ini Adis dan Dewa untuk announce Dua pemain barunya Dewa United Basketball yaitu Patrick Nicholas dan juga Rio DC Men Dewa gak main-main sih guys, mereka serius ini mempersiapkan diri untuk IBL Season 2024 Dewa ini bener-bener penasaran sih, mereka pengen banget masuk ke finals Ataupun juga menjadi juara IBL Season 2024 Jadi gak hanya dua pemain baru itu aja, mereka juga ada pelatih baru yaitu Coach Pablo Favarello Yang kita akan bahas juga di kelas Time Out hari ini Tapi Dewa sih kayaknya akan jor-joran, itu baru permulaan kayaknya Mungkin nanti ada beberapa pemain lagi yang akan di announce sama Dewa United Tapi selain itu juga dua atau tiga tim yang ada di top 6, top 7 Itu juga mereka sibuk sih guys, itu sibuk banget untuk revamp timnya mereka untuk season depan Tapi emang rumor ini lagi hot banget sih, rumor-rumor di IBL lagi hot banget dan juga banyak banget Gue pun gak bisa keep up, tapi untuk kalian yang penasaran dengan perpindahan pemain Ataupun juga rumor terkini di IBL, kalian bisa join di Discord kita Gue kadang-kadang ngomong lagi dapet rumor, gue akan share di grup Discord Kalian bisa jadi member dulu di channel ini, lalu install Discord di smartphone kalian Dan setelah itu kalian bisa connect in YouTube dan juga Discord kalian Dan nanti kalian automatically akan masuk ke Discord server kita Hari ini sih yang paling hot rumornya adalah Rans sama Satre Muda, katanya tukeran pemain muda Gila, gue tadi pagi pas dapet rumor itu gue bener-bener shock banget sih Gue gak nyangka soal siapa yang akan pindah dari Rans dan juga dari Satre Muda Jadi ditunggu guys di Discord And of course, selain kita akan membahas IBL, kita juga harus membahas tentang NBA NBA, Dwight Howard, man, he's been making alarm noise This past week, Dwight Howard katanya akan mendapatkan meeting Dengan Golden State Warriors minggu depan ini Apakah Warriors butuh seseorang Dwight Howard, sorry Seorang Dwight Howard untuk bisa menjadi juara next season Nah, itu dia yang kita akan bahas di kelas timeout hari ini And of course guys, thank you so much guys Sudah join kelas hari ini, jangan lupa untuk likes-nya Ini gue bela-belain sih, mungkin kelasnya gak akan sepanjang biasanya Karena gue lagi di Semarang, tadi pagi barunya Tadi siang sih baru nyampe Baru aja baru nyampe sejam yang lalu Jadi gue akan meliput uju coba untuk prapon Akan ada 4 provinsi yang bertanding Dan hari ini big game-nya adalah DKI Jakarta melawan Jawa Barat Victor Deo, Arthur, ketemu Jalu That's gonna be fun Jadi ditunggu aja untuk liputan gue dari Semarang Kalau gitu guys, kita akan langsung mulai saja Kelas timeout hari ini Di awal kelas ini, gue mau bilang aja Gue happy banget dan juga big shoutout Kepada Abraham Damar Grahita Dia hari ini pake jersey timnas lagi Walaupun bermainnya dengan select team Tapi bener gue merasa lumayan lega Dan juga mulai excited Untuk melihat Abraham Damar Grahita Bermain basket lagi di Indonesia Secara kompetitif Kalau udah begini berarti Mungkin urusannya dia dengan Prawirah Armanus Sudah selesai Dan semoga Abraham juga bisa cepet-cepet Main basket dengan happy lagi Dengan tenang lagi dan juga bisa melihatkan skill-skillnya Yang dia pelajarin kemarin selama bermain di B-League Jepang Divisi 3 Ya harapan gue sih sebenernya itu aja sih Untuk Abraham Karena gue pengen banget nonton dia di IBL Dengan tim apapun itu nantinya next season Walau banyak gosip di luar sana Like I said Gue sebagai fans IBL Gue coba pengen lihat The best players Yang ada di Indonesia itu Untuk bisa bermain di IBL next season Karena IBL next season It's going to be so fire guys So I can't wait sih Abraham barusan Actually baru aja DM gue Dia bilang gue ngap banget main hari ini Dia bilang gitu Ya kelihatannya memang kan udah lama Mungkin dia gak main 5 on 5 Dan juga main dengan lawan-lawan yang sangat kompetitif Jadi wajar lah ya Bram ya Kalau agak ngos-ngosan hari ini Ya tadi Bram main dengan Reza Guntara Satu tim di select team Gue baru ngeliput nanti Dibuka untuk media itu Tim nasional lawan select team itu Hari Selasa tanggal 19 Jadi nanti gue akan liput Ditunggu aja liputannya Bahwa like I said I'm very happy for Bram Karena ini kita tinggal nungguin Reza Guntara Akan kemana Karena udah lama banget ini Tidak resign Dengan Prawira Hadum Badung Tampaknya Negosiasi antara Prawira dan Reza ini Cukup alot deh kelihatannya Jadi ngeri-ngeri sedap juga Gue kan belain Prawira ya Jadi ngeri-ngeri sedap juga Kalau Reza pindah sih Palanya pecah juga Tepat coach Dan juga pusing kali Kalau Reza pindah nanti itu ya Tapi Ivan Dari Create List Of course Oke Sudah bekerja keras sekarang ini Untuk bisa mendapatkan The best deal lah Untuk Reza Guntara Apalagi dia abis jadi Finalist MVP Baru bawa Prawira juga juara Setelah 25 tahun Jadi of course That price is going up That price is really expensive sih Untuk Reza So good luck sih Good luck untuk Reza Dan juga untuk Create List Semoga bisa mendapatkan Kesempatan Opportunity Dan juga the best deal sih Untuk Reza next season Oke Sekarang kita akan bahas tentang Dewa United Yang akhirnya resmi Untuk mendapatkan Patrick Nicolás Dan juga Rio DC Sebelum kita bahas Dua pemain itu Of course Mereka juga seperti gue bilang Kadir yang pelatih baru Yaitu coach Pablo Favarel Dia fresh banget sih Baru aja selesai bekerja Di tim nasional Venezuela Sebagai assistant coach Selama FIBA World Cup 2023 Dia kayaknya kemarin Abis dari Manila Langsung dicomot Kayaknya sama Dewa Langsung diterbangkan Ke Jakarta Dia kayaknya juga cukup lama Saya tahu gue di 2019 Juga pernah bekerja juga Di tim nasional Venezuela Juga mungkin sebagai assistant coach Gue juga belum hafal banget Tentang resumenya dia Tapi Yang pasti Dia itu press juara juga Di Liga Venezuela Dan yang pasti Dia adalah orang Argentina guys Kita kan tahu ya Kau Dewa United ini Bener obses banget Kayaknya Pelti dari Argentina Ini pelatih ketiganya mereka Setelah coach Maxi Dan juga coach Santiago Rimoldi Aduh bagus Dan ini Agak lumayan berharap Coach Tato Itu bisa balik lagi Ke Dewa United Karena memang kayaknya Dia udah bisa membentuk Chemistry lah ya Dengan anak-anak Ataupun juga pemain-main Dewa United Tapi sayangnya memang Tidak ada kesempatan lagi Kita dapat beberapa memes Padahal kemarinnya Sejak Saat lagi playoff Kemarin ini But Coach Favarel Of course Datang dengan Resume dan juga Gue belum tahu sih Style permainan dia Seperti apa sih Gue cukup penasaran Tapi of course Dia banyak banget sukses Di basket Amerika Latin Itu kenapa Dewa tertarik sama dia Tapi menurut gue Yang lebih crucial Untuk Dewa United Adalah Mereka hire Coach AF Rinaldo A.k.a. Coach Inal Sebagai assistant coach Di Dewa United Of course Coach Inal Sudah melalang Sudah melalang buang Bahasanya gitu ya Sudah Sering banget Jadi head coach Di IBL Bersama Kok gue gak salah Sama Astapak NSH Prawira I hope I'm not wrong Lalu juga dengan Terakhir dengan Amarta Hang Tua Jadi this is a smart move Menurut gue Lu punya assistant Yang kalibarnya Head coach Ini akan membantu banget Untuk masa transisinya Coach Favarel Nanti ini Dan juga memberikan Insights Insights Dan juga scouting Jadi nanti dia bisa kasih tau lah Kepada Coach Favarel Tim ini suka mainnya gini Pemain ini tendensinya gini Jadi this is a smart move Menurut gue Dan ini kredit Kepada Wee Jin Menurut gue Sebagai president team For making this move Wee Jin Memang gue sempet ngobrol juga Sama dia Selama off season ini Dia bener-bener Pengen banget sih Untuk Dewanya Bisa menembus final Next season ini Itu kenapa Off season ini Bener-bener Mereka Pengen banget Membuat squad terbaik sih Untuk bisa challenge For that IBL season 24 title Masuk Sekarang kita akan bahas pemain Of course Kalau gue sebagai Nonton IBL Penonton IBL Gue melihat Dewa United itu Masuk off season ini Concern nomor satunya adalah Scorer Yang konsisten untuk membantu Kaleb dan juga pemain asing Apalagi sekarang Kalau gak salah Yus akan pensiun juga Dari IBL Gue ngerasa last season ya Kalau misalkan Kayak Jason Colome Atau Anthony Johnson Dan juga Kaleb nih Udah buntu Scoringnya Itu gak ada yang bantu sih Dan gue tadi juga udah lihat Statistiknya Team dari Dewa United last season Mereka itu pemain lokalnya Yang double digit average Itu hanya Kaleb saja Gue kira tadinya Moses mungkin ada di angka 809 poin per game Tapi ternyata Moses itu ada di angka 6,8 Tadi kalau gue gak salah Jadi Sekarang Rekruteran pertamanya Rekruteran pertama mereka Itu Rio DC Ini Bagus banget sih Untuk nutupin Hole tersebut Ataupun juga Lobang tersebut Karena Dengan adanya Rio DC Dia merupakan Seorang combo guard Menurut gue Bisa bawa bola Dan yang paling penting Dia bisa nembak 3 poin Dan dia akan Space the floor Bagus banget Untuk Dewa next season Jadi Kayaknya dia akan Kandidat sih Atletis kandidat Untuk jadi starting point guard Jadi Dewa next season Rio last season Di WB Itu adalah 11,2 poin per game Dan juga Gue gak cat lagi Asis Tapi sekitar Konghala 4 asis per game At any given night Itu Rio bisa mencetak 15 poin Si easy Menurut gue Because he is a very good player Dan menurut gue Emang he is Just that good He is that good Sayangnya Di Westwood IBL Gue gak bisa dapet Dia tahun lalu Berapa kali 3 poin Ataupun juga Berapa persentase 3 poinnya Tapi menurut gue Ini akan upgrade Untuk offensive powernya Dewa United next season Dan menurut gue Game nya Rio yang paling underrated Adalah passing game nya dia sih Gue pernah ngeliat Dia konghala Satu game Itu 8 atau 9 asis Last season Jadi dia bisa create Untuk teammates Dia bisa create Untuk Kaleb Dia bisa create Mungkin nanti untuk Salah satu pemain asingnya Dewa United juga Jadi itu kenapa Menurut gue Dia pantas banget Untuk menjadi starting point guard Ya man This is a great pick up Rio juga Boleh dibilang Sebenernya udah gak Bukan yang pemain Apa ya Bukan junior lagi ya Dia baru rookie Dia baru main konghala season ketiga kali sekarang ini ya Tapi disini udah umurnya 29 atau 30 tahun sekarang ini Jadi He's a very experienced player Itu akan sangat membantu sekali nanti saat Dewa United bermain di IBL Playoff Ya dia juga ada Stint juga bersama Team National 3x3 juga sih So yeah man Rio Such a great pick up Untuk si Dewa United And of course Ada Patrick Nicolas Temennya Rio Dari West Bandits Yang juga ikutan pindah ke Dewa United Patrick sekarang udah bisa senyum lebar lah Udah gak terpaskah lagi Senyum ya Saya sangat gembira sih Fresh start Untuk Rio Dan juga untuk Patrick Of course Dua pemain ini Pasti punya motivasi tinggi juga Untuk Bisa prove their value Dan juga pastinya Mereka punya motivasi Untuk bisa Menjadi juara Kedepannya Karena Of course Fasilitas di Dewa Luar biasa Mereka punya Baru punya mes baru Dan juga mereka akan punya Lapangan baru sendiri Jadi They are in a very good situation Menurut gue Dan pastinya mereka Mencoba untuk bisa Take advantage of it Patrick ini sedikit tricky nih Kalau untuk Patrick Karena Of course Dia sama Coach Nedas Di plot Sebagai pemain wing player Mungkin posisi tiga Nah Di posisi tiga Of course Di Dewa Itu udah gak bisa digeser MVP Caleb Ramoth Gemilang Jadi Gue penasaran Nanti bagaimana Coach Pablo Favarell ini Akan memakai Sosok Patrick ini Yang bisa dimain di wing Ataupun juga bisa menjadi Undersized big man Nanti ini Tapi Itu biar Coach Pablo Aja yang pusing Dewa pastinya Dari Patrick ini Akan mendapatkan Pemain yang energiarik Yang gak pernah capek Pemain yang akan Hustle terus Untuk bisa Mencari rebound Dan juga bisa create Second chance opportunity Nah Di basket Itu penting banget Untuk punya seorang Sebuah tim Itu punya pemain Yang bisa create Second chance opportunity Ataupun juga Third chance opportunity Dia akan mencoba Untuk bisa dapat Offensive rebound Yang banyak kita tahu Dari zaman dia kuliah Patrick ini Timingnya untuk rebound Luar biasa banget sih Jadi Ini akan memberikan Keuntungan banyak banget Untuk Dewa Di next season Patrick tinggal Work on his shooting Menurut gue Dia Of course Kalau kita lihat di Beberapa pick up game Main ini juga Dia bisa nembak 3 point He could shoot the tree He could hit that tree Tapi sekarang ini Dia harus work On his shot Biar dia bisa Consistently Hit that 3 point Agar dia juga bisa Spread the floor Bisa create space juga Untuk Dewa United Di musim kedepan ini Tapi Menurut gue Hadirnya Patrick Ini sangat membantu banget Untuk kedalaman squad Untuk kedalaman squadnya Dewa United juga Of course Gue yakin juga Patrick ini Salah satu rising star sih Nantinya di IBL Ya Untuk pemain asing Gue penasaran juga Gue gak tau nanti Dewa Ini sebenarnya juga tergantung ya Si Dewa ini ngambil pemain asing Yang tipenya seperti apa Itu nanti juga akan Mempengaruhi rotasi Dari coach Pablo Favarel Ya Pokoknya lah Pemain asing itu Kita baru tau Peraturnanya mungkin Tanggal 22 September Nanti ini Jadi ditunggu aja Tapi Dewa gue yakin juga Pemain asingnya Kalau gak ada Kabar yang lainnya Rumornya Pemain asing itu Boleh ngambil Dari mana aja Ngerti sih Dewa Brandon Knight Gak lah Dewa Tapi yang sempat mikir Mereka pengen mengambil Pemain yang punya experience Ataupun juga Udah pernah main Di NBA Ataupun di NBG Jadi Dewa ini Sangat ngeri Dan ini baru permulaan Baru satu Baru dua Yang diperkenalkan Pemain barunya Kayaknya sih ada Satu atau dua lagi Nanti kalau udah Diperkenalkan secara resmi Nanti gue akan Bikinkan lagi Time outnya Untuk kalian Semua Pokoknya Kalau ada Pemain bintang Yang pindah Gue akan bikinin Time outnya Dan akan terjaksin nanti Oke Next 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 Dwight Howard Come on down Sebelum kita bahas Dwight Howard Dan juga Golden State Warriors Hari ini Of course Usman Garuba Baru aja Menerakan two way contract Dari Warriors Garuba Baru saja juga Membela tim Nasional Spanyol Ini tipenya Mirip-mirip Kevin Looney Gitu gak sih Menurut kalian Walaupun Kevin Looney Mungkin Energinya gak Sebanyak sih Garuba sih Tapi Undersized Big man Offense Sangat limited Tapi Hustlenya Untuk riba Dan juga Defense nya Gak usah Ditanya lagi Keren banget Tapi Of course Walaupun mereka Dapat Garuba Yang masih sangat mudah 21 tahun Kok gue gak salah Tapi menurut gue Emang posisi Big man Di Warriors Sangat tipis banget sih Mereka butuh banget sih Nambahin Satu Atau dua lagi Untuk bisa Memperkuat Frontcourt nya mereka Yang isinya mungkin Sekarang masih Kevin Looney Dario Saric Lalu juga Draymond Green Yang mungkin dipaksakan juga Untuk main center Jadi Kalau mereka bisa dapetin Satu big man Yang bisa jaga Nikola Jokic Itu sangat penting banget Untuk chance nya mereka Menjadi juara Next season Kandidatnya Sekarang ini Mereka udah workout Ada beberapa Pemain senior Seperti Tony Bradley Derek Favors Dwayne Deadman Dan juga terakhir adalah Dwight Howard Dwayne Deadman Not bad sih Sama Derek Favors Kayaknya ya Tapi Menurut gue Kalau bisa dapet Dwight Howard Why not sih Untuk Golden State Warriors Sekarang ini kabarnya Mereka akan mengadakan Interview Dengan Dwight Howard Next week Interview ini sih Untuk tahu Motivasi Dan juga Mindset Dari Dwight Howard Menurut gue Sekarang ini Dwight Sudah 37 tahun Season ke-19 Kalau dia akan bermain Bersama Golden State Warriors Terakhir itu Dia main di NBA Tahun 2001-2022 Bersama Lakers Di bubble Eh gak di bubble Di luar bubble itu Average it 6,2 point per game Dan juga 5,9 per game 5,9 rebound per game Itu masih not bad Menurut gue Statsnya sih I think I think he is in A very good shape Setelah dia bermain Di Taiwan Dia jaga badannya Banget I think Kalau cuma main 5-10 menit Aja sih Dia bisa tetap Menjadi pembeda Bisa jadi rim protector Lalu bisa Ngefal-ngefalin Orang yang kasar Dan juga Di bubble Kan dia bilang Yoki stopper Right Nah bisa jaga Yoki juga Mungkin nanti Di NBA Playoff Kita tahu Kita udah gak ragukan Lagi lah ya Pedigree dari Seorang Dwight Howard Dia Championship Menang championship With the Lakers Di 2020 Bisa jadi presence Yang bagus juga Di locker roomnya Si Golden State Warriors Menurut gue Dia main pick and roll Sama Chris Paul Ngeri juga Sama staff juga Not bad Menurut gue I think dia masih bisa Set good screens Untuk staff Untuk Clay Cari tempat Untuk nembak Bisa lah Menurut gue lah Dwight Howard Masuk lagi ke NBA I think NBA needs Dwight Howard And the Warriors Need Dwight Howard Menurut gue sih Menurut kalian gimana Kalian bisa komen aja Di komen section Apakah Warriors Butuh suara Dwight Howard Let me know guys Tapi jujur Seperti gue bilang Gue berharap banget sih Untuk Dwight bisa balik lagi Apalagi kita tahu Hari ini udah Boleh dibilang No drama lah Mungkin nanti sih Golden State Warriors Karena Jordan Poole Udah ke Washington Wizards Jadi kadang-kadang Harusnya locker roomnya Udah oke banget Jadi staff Dan Clay Sangat hungry They are very hungry To win another championship Gue baru aja juga Nonton interview Interviewnya mereka Katanya This season This off season Berbeda banget sih Sama off season Tahun lalu Karena ini mereka tuh Bener-bener pengen banget Untuk membuktikan Kalau mereka They're not done They're not done It's not done Mereka coba buktikan Next season So Yeah Itu aja sih Untuk kelas timeoutnya Masih 18 minutes Not bad I'm very happy With 18 minutes Hopefully you guys enjoy Kelas timeoutnya hari ini Really appreciate everybody For joining me Seperti biasa guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Abis ini gue mau cari kopi Dan juga makan di Semarang I am very hungry Really appreciate everybody Man for the support Then once again Thank you guys for watching And peace out everybody Bye 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 Terima kasih telah menonton